Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nuriyadi Photoshop C6 Pada kesempatan kali ini Saya akan coba mempraktekkan membuat suatu kartu ucapan hari raya Idul Fitri Oke pada kesempatan kali ini Saya sudah menyiapkan beberapa buah bahan yang kita dapatkan dari Google Yang pertama adalah veteran islamic Dan yang kedua gambar ketupat Dan sebagai pendukung disini Silhouette Masjid Vector Oke ketiga bahan tersebut Kita bisa dapatkan di Google Silahkan anda masuk Google Seperti saya Silahkan anda masuk Google gambar Klikkan veteran islamic Oke disini banyak sekali Silahkan anda pilih dengan sesuai dengan keinginan anda Oke yang kedua Ketupat lebaran VNG dengan Google gambarnya Silahkan anda pilih Banyak pilihan Dan yang terakhir adalah ini Saya menuliskan mouse cue silhouette factor ya Kita saya masuk gambar yang ini yang silhouette Kunjungi halaman Nanti akan dibawa Ke halaman seperti ini Anda silahkan klik download Nanti filenya adalah RAR Oke Kalau anda nanti ini Filenya adalah RAR CSH Yang kita install menjadi save ya Oke Kalau anda masih mengalami kebingungan untuk gambar faktor ininya Silahkan anda bisa Cari alternatif lain Dengan cara masuk Google gambar Tuliskan faktor masjid VNG Oke sebagai alternatif anda bisa mengambil gambar faktor ini Mengganti save faktor silhouette masjidnya Oke seperti ini Oke itu cara mendapatkan bahan-bahannya Kita langsung saja menyetting untuk ukurannya Baik silahkan anda klik masukkan file Masuk new Oke disini Oke disini nanti kita akan menyetting ya ukurannya Oke pada ukuran berapa anda akan membuat suatu kartu capannya Sebagai contoh biasanya anda membuat untuk box Atau box paket lebaran Atau box apapun Silahkan anda tuliskan disini berapa cm x berapa cm Oke ini sebagai contoh saja Saya tuliskan 40 x 40 Seperti ini Dengan resolusinya adalah 300 Oke seperti ini bentuknya Baik langkah berikutnya Ini akan saya warnai dengan warna hijau Saya klik disini tabel warnanya adalah Saya klik yang paling hijau tua Seperti ini Tumpahin namanya point bucket tool Hasilnya seperti ini Baik cukup Baik disini saya akan klik ya Rectangle Oke modenya adalah save Fillnya adalah hijau Stroke nya no fill Oke akan saya drag seperti ini Oke Oke saya ulangi maaf Ini fillnya kita no fill Dan stroke nya kasih warna putih Oke seperti ini Dengan ukurannya adalah 15 Hasilnya seperti ini Oke Saya akan setting ulang Oke hasilnya seperti ini Baik langkah berikutnya Silahkan anda klik kanan disini Pilih namanya custom save Oke Custom save nya akan saya klik dulu Roda gigi ini akan saya pull dulu Yang bawaan photoshop Klik all Oke muncul semua Saya akan pilih Ini ya Sign 5 Oke seperti ini Kita drag Seperti ini Oke ini warnanya Warna putih Oke seperti ini Bisa saya perbesar sedikit Oke Ini akan saya balik Edit Transform pad Pilih namanya flip vertical Oke cukup seperti ini Oke Seperti ini Cukup Baik Ini ya Shape 1 ini Akan saya tempatkan Posisi shape nya adalah Posisi layer nya Di bawah rectangle 1 Atau di atas background Seperti ini Terus saya klik lagi Disini rectangle tool Terus anda klik Ya ini Pilih namanya combine shape Padahal shape 1 Oke kita akan combine Atau gabung Kita tambahkan ke bawahnya Adalah kotak Seperti ini Oke seperti ini Cukup Ya Kalau sudah Anda klik kanan Pilih namanya Restrice layer Hasilnya seperti ini Ya Oke Hasilnya seperti ini Baik ini akan saya ratakan Dengan cara Rectangle 1 ini Anda klik kanan dulu Pilih namanya Restrice layer Oke Mode shape nya berubah Oke Kita close dulu Shape 1 nya Anda klik magic 1 Klik di tengah Seperti ini Oke Klik di tengah Pada rectangle 1 Oke Proses Kita tunggu Oke Keluar seleksi Seperti ini Anda tinggal klik kanan Pilih select inverse Ya Seperti ini Select inverse Oke Kita munculkan lagi Shape 1 Seperti ini Maksudnya Tekan tombol Late atau backspace Pada keyboard Klik seperti ini Maka bagian yang luar ini Ini akan terbuang Kehapus Seperti ini Saya ulangi Shape 1 Tekan delete Maka akan terbuang Otomatis seperti ini Oke Select Dislect Oke Kita munculkan Lagi untuk kotaknya Baik seperti ini Baik Langkah berikutnya Ya Kita masukkan Vector Ini saya ulangi Veteran Veteran Islamiknya Yang sudah kita download Kita tinggal drag saja Seperti ini Oke Seperti ini Ini Anda klik kanan Pilih duplikat layer Oke Terus kita gabung Seperti ini Klik kanan lagi Saya ulangi Centang dulu Klik kanan Pilih merge down Klik kanan lagi Pilih duplikat layer Oke Kita turunkan ke bawah Seperti ini Oke Klik kanan Saya ulangi Centang Klik kanan Pilih merge dot Seperti ini Terus saya ulangi Edit stack backward Kita tempatkan di pojok sebelah ini Kita tarik ke bawah Oke Seperti ini Posisinya Layer 1 Atau layer pattern ini Di bawah Shape 1 Atau di atasnya background Hasilnya seperti ini Terus Anda klik kanan Pilih blending option Nah disini ada Color overlay Anda centang Merah ini Anda Rubah menjadi kuning Oke Hasilnya seperti ini Baik Lanjut ke langkah berikutnya Anda klik shape 1 Ya Shape putih ini Klik kanan Pilih duplikat layer Oke Cukup Kita close Shape 1 copy Nah untuk shape 1 nya Anda warnai Dengan warna hijau tua Sudah Klik find bucket tool Tinggal tumpahin Seperti ini Oke cukup Kita buka lagi Shape 1 copy Oke Untuk shape 1 copy ini Anda klik move tool Anda tarik ke bawah Oke Kita rapatkan Tengah seperti ini Hasilnya seperti ini Ya Oke cukup Ya Terus Anda klik disini Rectangle markwell tool Oke ini akan saya tumpuk Warnanya Klik shape 1 copy Oke akan saya Perbesar Navigator ini Sekarang seperti ini Kita tumpuk ya Ini Anda klik disini Ya Rectangle Oke Memanjang Seperti ini Sampai ke bawah Oke cukup Tujuannya ini Agar mengisi Warna putih Yang kosong ini Jadi warna hijau ini Akan kita tutupi Dengan warna putih Oke Kita ambil dulu Warna putihnya Sample Sudah Klik find bucket tool Pada shape 1 copy ini Anda klik Seperti ini Oke Seperti ini hasilnya Seperti ini Select Select Hasilnya seperti ini Baik Langkah berikutnya Anda klik kanan Pada shape 1 copy ini Anda klik Blending option Anda klik stroke Oke Stroke ini Akan saya pilih Warnanya kuning Oke Seperti ini Ya Akan saya perbesar Nilai stroke nya Oke Saya akan klikkan 15 Hasilnya seperti ini Oke Anda bisa lihat hasilnya Oke Seperti ini Baik Untuk layer 1 ini Anda klik kanan Pilih duplikat layer Ya Kita duplikat Oke Seret ke posisinya Paling atas Oke Saya ulangi di bawah Rectangle 1 Oke Seperti ini Saya tarik ke bawah Seperti ini Oke Ini Menutupi Seperti ini Oke Cukup Ini akan saya perbesar Oke Saya perbesar Oke Cukup seperti ini Ya Langkah berikutnya Layer 1 copy ini Ya Kita klik kanan Pilih blending option Oke Color overlay nya yang barusan kita centang Yang tadi kita centang Kita close Hasilnya kita kembalikan ke warna awal Hasilnya seperti ini Oke Cukup Masuk ke layer Shape 1 copy Anak klik select Anak klik select Klik namanya load selection Oke Terus langkah berikutnya Terjadi seleksi Kita balik seleksinya keluar Select Pilih inverse Terus kita masuk lagi layer 1 copy Anak klik Ya Tekan tombol delete Atau backspace pada keyboard Klik Seperti ini Maka akan terhapus Otomatis Select Diselect Hasilnya seperti ini Baik untuk opacity nya Layer 1 copy ini Kita kurangi menjadi 20 Saya ulangi Terlalu Ini 30 Ya kita coba Oke Cukup Hasilnya seperti ini Baik Cukup Baik langkah berikutnya Anda masuk disini Custom shape tool Kalau kita buka Custom shape saya Ya ini Ini kita akan Menginstall sekarang File csh nya Atau faktor masjid nya Kita masuk Ini ya Kalau anda download Tadi Gambar yang ini Download Nanti hasilnya adalah File rar Seperti ini Silahkan anda buka saja Cara install nya Gampang Anda tinggal klik Klik aja Yang file csh ini Dua kali Maka Faktor atau file csh Tersebut akan masuk Nah ini sudah masuk Saya pilih sekarang Yang ini Oke Dengan warnanya Adalah hijau Cukup No stroke Kita drag saja Seperti ini Oke Ini akan saya tempatkan Di bawah Oke Hasilnya seperti ini Baik Cukup Langkah berikutnya Yang ketiga Terakhir adalah ketupat Oke ketupat ini Formatnya jpeg Akan saya hilangkan Background putihnya Dengan cara Select Pilih color rank Kita klik disini Warna putih Oke disini kita Atur ya Atur jangan terlalu tajam Kita Ini saja yang penting Kita bisa menghilangkan Warna putihnya Seperti ini Oke Cukup 138 Klik namanya Background irisertur Ataupun anda bisa Balik Select Inverse Terus anda klik Move tool Anda tinggal drag saja Sama saja Caranya Oke seperti ini Kita tempatkan Di pojok 11 Oke seperti ini Ini kita duplikat Klik kanan Pilih duplikat layer Oke seperti ini Langkah berikutnya Kita tinggal tuliskan Di atasnya Di sini Dengan Pond surupnya Saya pakai Yang biasa Saya pakai Lobster Silahkan anda bisa Download Pond surup lobster ini Oke Warnanya Saya ambil sample Saya akan tuliskan Di sini Lamat Oke 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 seperti ini Simple saja ya Oke seperti ini Ini akan saya Block Saya perbesar Ukuran hurufnya Oke 85 Saya pakai Saya simpan Ini di atas Seperti ini Oke seperti ini Terus di bawahnya Saya akan klikkan Di sini Dengan pon surup Yang berbeda Saya menggunakan Akadora Ataupun silahkan Anda pakai Pon surup Apa saja ya Oke Seperti ini Oke seperti ini Sama saja Ini saya block Kita kecilkan lagi Ini ukuran ininya Saya akan pilih Pon surupnya 70 Oke seperti ini Silahkan Nah di sini Kalau anda mempunyai Logo Perusahaan Logo komunitas Ataupun logo Ataupun foto Keluarga anda Atau foto anda Silahkan anda masukkan Sebagai contoh Saya mau masukkan logo Di photoshop ya Seperti ini Oke seperti ini Nah di bawahnya Saya akan klikkan Oke di bawahnya Saya akan klikkan Di sini Oke dengan pon surupnya Saya memakai Air strike ya Silahkan anda pakai Pon surup apa saja Warnanya Warnanya Warna putih Oke saya akan tuliskan Di sini Oke seperti ini Oke cukup Saya akan tulis Di sini Oke Bayangkan saya Blok lagi Hurufnya menjadi Akadora Oke selesai Tinggal anda print ya Silahkan Tinggal anda print Kalau anda Butuhnya untuk Paket lebaran Ataupun Ucap-ucapan lainnya Silahkan anda Coba ya Oke sekian Cara membuat Ucapan selamat hari raya Idul Fitri Dari Nuri Yadi Photoshop C6 Semoga bermanfaat Silahkan anda coba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih telah menonton!